Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat Hari ini kita akan belajar pelajaran ikhro materi tajwid bab kolkola Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak sudah tahu apa itu kolkola? Dan apa saja hurufnya kolkola? Nah, sekarang mari kita simak materi kolkola Huruf kolkola ada lima Yaitu Kolkola dibagi menjadi dua Yaitu kolkola sukro dan kolkola kubro Apa sih kolkola sukro dan kolkola kubro? Yuk kita simak materi berikut ini Kolkola sukro Kolkola sukro iyalah Apabila ada huruf kolkola yang matinya asli Contoh Contoh Ya kekro'u Ya keheru Ya bekkholu Ya ja'alu Ya dakkholu Kolkola artinya goncangan atau memantul Sukro artinya kecil Saya ulangi kembali ya Kolkola sukro Kolkola sukro iyalah Apabila ada huruf kolkola yang matinya asli Contoh Ya kekro'u Ya keheru Ya bekkholu Ya ja'alu Ya dakkholu Kolkola artinya goncangan atau memantul Sukro artinya kecil Sekarang Silahkan simak penjelasan berikut ini Pada huruf yang berwarna merah Cara membacanya dengan dipantulkan Maka tidak boleh membaca dengan cara Yakkro'u Yakkro'u Yakkheru Yakkholu 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 Burukkholu Yakkholu 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 Kolkholu Yakkholu 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 contoh ahadun dibaca ahadun kholapah dibaca kholapah kholapah artinya gonjangan atau memantul kubrah artinya besar kemudian silahkan simak penjelasan berikut ini pada huruf yang berwarna merah maka cara membacanya dengan dibantulkan ahadun dibaca ahadun kholapah dibaca kholapah kemudian apa sih perbedaan kolkola sukro dan kolkola kubrah yuk kita simak letak perbedaan kolkola sukro dan kolkola kubrah yaitu kolkola sukro terletak pada tengah lafad atau kata seperti tadi ya bekholu ya ja'alu dan seterusnya kemudian kolkola kubrah berada di akhir lafad atau kata atau berada ketika wakof seperti tadi ahad kolkola kubrah nah sekarang untuk menambah pemahaman anak-anak sekalian silahkan mengerjakan tugas berikut ini tugas ini juga diambil dari materi pekan kemarin soal nomor 1 apa apa yang dimaksud dengan idgomut tamat silahin berikan contoh satu saja nomor 2 apa yang dimaksud dengan idgomut hajanisain berikan contoh satu saja nomor 3 apa yang dimaksud dengan idgomut takorribain berikan contoh satu saja nomor 4 apa yang dimaksud dengan kolkola sukrah berikan contoh satu saja nomor 5 apa yang dimaksud dengan kolkola kubrah berikan contoh satu saja demikian tadi materi kita pada pagi hari ini mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Udah seakhiri Akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih